Oke friends, welcome to Zervan Gaming Jadi pada video kali ini, gue bakal memberitahukan kepada teman-teman mengenai Kamisato Ayaka Yang mana? Seperti yang teman-teman tahu bahwa Ayato bakal rilis di update 2.6 atau sudah patch 2.5 pada Genshin Impact kali ini ya Jadi kemungkinan besarnya Ayaka bakal rerun di banner Ayato Kenapa gue bilang begitu? Karena Ayato merupakan kakak dari Kamisato Ayaka Jadi mungkin Mihoyo bakal merilis Kamisato Ayaka rerun-nya ketika banner Ayato itu rilis ya Dan tentu saja informasi ini belum pasti, namun bila Ayaka rerun, gue harap video ini dapat membantu teman-teman untuk menggaca karakter Ayaka ini Untuk menambahkan peminat-peminat dari Kamisato Ayaka Ini nggak seperti yang sebelah ya, yang katanya ya waifu-waifu, tapi ketika nggak metan, pada ngamuk ya, pada ngamuk semuanya Tapi kalau gue sih nggak ya, seperti yang teman-teman tahu, pasti sudah tahu ya, maksudnya nggak tahu sih Karakter yang baru rilis namun tidak terlalu populer ya Dan langsung saja kita mulai videonya Let's go! Oke friends, yang pertama itu adalah dia mudah infuse cryo damage bonus pada normal attack Seperti yang kita tahu, ada beberapa karakter yang dapat infuse elemen seperti Hu Tao, Shield, lalu yang ketiga Yoimiya Dan beberapa karakter lainnya yang bisa menggunakan elemental pada normal attack ya Jadi Ayaka ini merupakan karakter yang sangat gampang mengubah fisikalnya menjadi elemen cryo Dan itu tinggal kita sprint ya, tinggal lari, langsung berubah menjadi cryo damage serangan normal attack kita selama 5 detik Lalu yang kedua adalah elemental skillnya, tidak hanya sekedar damage yang besar dan juga area Elemental skillnya ini juga mendukung normal attack kita bakal naik sebesar 30% ya Lebih tepatnya, naik damage normal attack kita dan charge attack kita sebesar 30% ya Karena Ayaka ini tipikal mainnya, tentu saja kita bermain charge attack ya Lalu yang ketiga adalah charge attack Ayaka ini memiliki damage area secara berturut-turut Dan memiliki efek tidak mementalkan musuh ya, yang mana kita bisa terus-terusan menggunakan charge attack pada musuh Sehingga musuh itu tidak kabur ya Lalu yang keempat adalah memiliki 3 tebasan dalam sekali charge attack Seperti yang teman-teman tahu, charge attack merupakan damage yang lumayan besar ya Ayaka ini memiliki damage atau persenenda di talenta charge attacknya lumayan besar Dan itu tidak sekali ya, itu 3 kali berturut-turut secara area dan itu sangat-sangat bagus ya Lalu yang kelima, cukup dengan normal attack atau elemental skill, kita lanjut ke elemental burst Ayaka ini Yang mana elemental burst Ayaka ini bisa memberikan damage overtime atau DOT atau damage secara terus-menerus kepada musuh Sehingga musuh tersebut akan terus menerima efek dari elemental burst kita ini ya Dan tidak hanya itu, ketika sudah damage terus-menerus, dia akan meledak elemental burst itu dan akan memberikan damage tambahan cryo yang cukup besar Untuk persenan besarnya tentu saja tergantung level talenta elemental burst teman-teman ya Lalu tidak hanya itu, untuk eksplorasi pun bisa kita gunakan Ayaka ini sprint atau lari di air yang mana Itu bakal sangat-sangat memat stamina kita dibandingkan kita berenang ya Dan itu bakal mempercepat eksplorasi kita jauh lebih cepat ketika berada di permukaan air ya Yang ketujuh adalah kita bisa dengan mudah mengalahkan musuh yang banyak atau musuh yang satu target Untuk musuh banyak ini teman-teman bisa fokus terlebih dahulu untuk charge attacknya Itu tidak bakal memberikan musuh-musuh pada kabur ya Dan itu bisa kita gunakan charge attack sampai musuhnya kalah atau sampai stamina kita kehabisan ya Lalu untuk single targetnya teman-teman bisa fokus terlebih dahulu elemental burstnya Yang mana elemental burstnya ini bisa sangat-sangat kuat jika teman-teman menggunakannya pada bossnya Tentu saja boss itu tidak akan terus mundur-mundur ketika kita menggunakan elemental burst ini Dan biar tidak lawannya lari atau musuhnya mundur teman-teman bisa menggunakan elemen reaksi frozen Frozen itu adalah cryo dan hydro efeknya kepada musuh dan itu lawannya bakal membuku Otomatis elemental burst kita ini tidak bakal bisa dihindari musuh tersebut ya Lalu yang kedelapan adalah kita bisa dengan sangat-sangat mudah merontokkan shield-shield yang sangat mengganggu ya Seperti hydro cincin mag itu jika teman-teman tahu gelembung-gelembungnya itu yang sangat mengesalkan itu ya Dan gue berharap dia kena sendiri gelembungnya itu ya itu sangat mengesalkan gelembungnya Bukan damage dari gelembungnya ya tapi efek dari gelembungnya ketika kita terkena gelembung-gelembung yang mengesalkan itu ya Dan ketika gue menggunakan ayaka gue lebih suka membiarkan musuh itu terus membeku terus-terus-terus menerus ya Sampai dia nggak bisa bergerak dan itu memiliki kepuasan tersendiri ya gue rasa sih Lalu yang kedua adalah musuhnya tentu saja yang sedang hot-hotnya atau sedang panas-panasnya di spiral abyss ya Yaitu adalah abyss herald wicked torrent ya itu merupakan musuh yang memiliki hydro prisai Dan itu bakal membeku terus jika kita menggunakan ayaka Cukup lari-lari ke prisai tersebut maka wicked torrent itu atau abyss herald itu bakal membeku untuk waktu yang cukup sebentar Dan itu teman-teman bisa kalahkan dengan sangat-sangat mudah abyss herald tersebut ya Yang sebelumnya kita menggunakan cong yun, diona atau karakter cryo lainnya Cukup gunakan satu ayaka itu lawnya Lalu yang ketiga adalah elektro lawak cur ya Jika teman-teman suka farming di emblem of the prophet atau simenawa domainnya Itu sangat cocok menggunakan ayaka ini Disitu bakal ada musuh seperti elektro lawak cur Dia memiliki prisai elektro Di domain tersebut beberapa lawan elektro juga ada ya Dan itu sangat mudah dengan menggunakan ayaka merontokkan shield-shield atau prisai-prisai dari elektro tersebut ya Elektro cincin mage itu gampang ya Lalu yang kesembilan adalah kita bisa sangat mudah untuk menyapu bersih musuh Jika kita menggunakan kombinasi dari elemen frozen Dan gue bilang tadi ya cryo dan hydro Kenapa harus menggunakan frozen agar musuhnya tidak lari Jadi ketika kita menggunakan elemental burst otomatis dia musuhnya bakal terusan-terusan mundur ya Dan itu bakal kurang maksimal damage dari elemental burst kita Namun jika kita menggunakan frozen atau beku ya Lawan itu akan terus menerus terkena efek dari elemental burst kita ini Lalu yang kesepuluh adalah buildnya yang sangat-sangat gampang ya Walaupun gue ya memakan waktu 6 bulan buat build blizzard strier ayaka ini Yaitu 4 set blizzard strier atau jika teman-teman kesusahan farming Teman-teman bisa gunakan artefak 2 blizzard dan 2 gladiator itu cukup bagus ya Jika teman-teman gunakan 2 gladiator itu akan menambahkan attack% dari ayaka tersebut Dan itu bakal membuat damage-nya otomatis juga naik ya Walaupun 4 blizzard strier itu ya artefaknya memudahkan kita untuk mendapatkan crit rate sebesar Ya 60% gue rasa ya ketika musuhnya frozen Namun ketika kita melawan magukenki atau musuh-musuh boss yang tidak bisa beku 4 set blizzard strier itu bakal sia-sia terbuang crit rate-nya Dan itu gue udah coba sendiri Dan ketika kita melawan boss seperti magukenki atau boss-boss yang tidak bisa beku Teman-teman bisa gunakan 2 blizzard strier dan 2 gladiator atau 2 semenawa Oke bros, gue rasa itu saja video untuk kali ini Itulah 10 kelebihan yang ada pada ayaka Jika teman-teman minat silahkan gacha di banner ayato Kita barap saja rerunnya cepat sampai Karena ayaka itu sangat membantu di spiral abis dan juga di eksplorasi Dan itu definisi asli dari waifu sama dengan meta Walaupun gue nggak peduli waifu metanya sih Tapi ya sangat bagus digunakan untuk mempercepat progres bermain kita di Genshin Impact Oke bros, gue rasa itu saja video untuk kali ini Terima kasih telah menonton See you next in video Bye bye